pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita sekalian ketemu lagi di channel putra tunggal boyoh channel dimana anda akan mendapatkan sebuah informasi tentang dunia perpuyuan tentunya baik kawan kawan pagi hari ini kita lagi ada di salah satu pedagang karkas pedagang karkas di blitar yang salah satunya dia bisa mensuplai seluruh indonesia daging daging terbaik dari boyoh yang menyuplai adalah beliau ini salah satu pensuplai daging boyoh terbaik di kota blitar yang bisa melayani seluruh indonesia baik kita nanti akan ngacak-ngacak dapur beliau nanti kita lihat prosesnya bagaimana secara mendetail untuk mengolah karkas yang disalurkan kepada anda semua wah ini masih baru datang kawan-kawan ini masih belum ada yang hadir karena ini masih pagi sekitar jam 7 jadi selamat menikmati 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 ini air panas ya pak? iya iya pakai gas pakai gas oh gitu berapa menit pak itu? ya ini kira-kira 2-3 menit pak lalu masuk mesin lalu masuk mesin ini proses kuyuh muda lah ini pak kuyuh muda berarti tidak sama sama yang tua oh beda pak beda pemrosesan untuk menghasilkan daging yang berkualitas kuyuh muda untuk di sana iya 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 Jadi ini setelah dipanaskan baru masuk mesin kawan-kawan Untuk menghasilkan pembubutan yang maksimal Supaya memang bersih dari bulu-bulu yang sudah dipanaskan Loh sudah bersih Pak Ini adanya putihnya Pak Waduh Ini tadi cuma sekian detik ya Boleh lama Pak Oh gitu Wah bagus-bagus Ini Puyo Muda ya Ya Puyo Muda Produk dari Jagal maupun ini Oke siap Ya ternyata begitu simple Tapi cukup bagus sekali Untuk hasil Akhirnya Jadi hasil akhirnya cukup bagus sekali Bersih dan Hampir tidak ada luka sama sekali untuk Si kulit poyohnya Jadi memang proses sesuai dengan standar dan pengalaman Bertahun-tahun ini Pak Didi Oke lanjut ke proses berikutnya kawan-kawan Ada tamu ternyata Ada tamu ternyata Puyo wangi Ya ini salah satu partner saya Pak Oh ini juga ternyata Berarti satu tim ini Oh iya ini tim Wah Kalau ini saya kenal Pak Oh iya ini partner saya yang paling jauh sini juga Oh gitu Berarti kapan-kapan next time kita bisa ini ya Grebek markasnya Puyo wangi juga Siap Siap Ternyata disini Markasnya disini ternyata Baru tahu Ini proses apa lagi Pak Ini untuk finishing Pak Oh finishing Oke Oke kawan-kawan ini Cukup sederhana sekali Tapi tetap memperhatikan sterilisasi untuk pengolahannya Airnya juga bersih Pakai air bersih Jadi Oh gitu Jadi untuk para konsumen Untuk mengambil bibit atau karkas poyuh Ke rumah beliau Cukup higienis ya Kawan-kawan Higienis sekali Ini proses pencuciannya sampai 3 kali ini Saya lihat tempatnya Cukup higienis sekali Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton